Halo guys, balik lagi di channel BTH atau yang biasa gue sebut Bring Them Home Nah, kalau lu biasa nontonin video gue, lu tau ya kalau gue suka buka-buka merchandise dari produk Pokemon Salah satunya adalah trading card Ya, tapi ga nutup juga nih, kalau kayak Diorama-Diorama gini gue juga beli nih Nah, untuk video kali ini gue bakal buka lagi pack Phantom kegelapan Sisa yang kemarin ya, kemarin untuk video terakhir yang gue bikin itu gue buka 7 Nah, yang sekarang gue buka 8 nih Ya, kemarin gue dapet snizzle bercahaya dan beberapa kartu karakter HR Salah satunya itu ada Spiritomb sama Genggar Jadi, untuk karakter card gue yang belum punya dari Phantom kegelapan itu tinggal Snorlax Ya, semoga pembukaan kali ini gue bisa dapet Snorlax Dan juga 2 kartu yang dari kemarin gue cari Yaitu Steelix bercahaya sama Zoroark tapi untuk yang Hidden Rare Jadi, Zoroark yang Rainbow sama Zoroark yang Gold ya Itu semoga gue bisa dapet di pembukaan kali ini Nah, selain gue bakal buka kartu atau pack Phantom kegelapan Gue juga bakal buka pack gratisan dari promonya Indomaret Nah, ini sama nih kayak kemarin nih Jadi, ini gue dapet kalau beli 2 pack Pokemon Go di Indomaret itu bisa dapet 1 Jadi, kemarin itu gue sebenernya masih banyak sih Masih banyak pikiran gue mau gue buka atau gue jual Karena kemarin gue liat kartunya juga unik-unik ya Jadi, gue mutusin untuk gue buka lagi Tapi, gue buka nggak banyak-banyak sih guys Gue buka 4 lagi juga Oke, biar nggak lama-lama Gue bakal langsung buka aja nih 8 pack Phantom kegelapan Sisa yang kemarin Semoga gue bisa dapet kartu-kartu yang gue cari dari kemarin nih Ini bener-bener 8 pack terakhir yang gue beli ya guys Jadi, gue nggak beli lagi Karena gue pikir kalau memang nanti gue mau koleksi lengkap Yaudah lah, gue coba Kita coba trade aja di Tokopedia atau di Shopee Jadi, kita cari-cari yang jual Nanti kita beli dari sana Nah, jadi ini harapan terakhir gue nih guys Ya, semoga 8 pack ini nih Tuh ya, semua masih segel Semoga 8 pack ini sesuai sama harapan gue Oke Jadi, kita mulai buka dari yang paling atas nih ya guys ya Ini masih segel Masih ada bangkoknya ya Nah Kalian juga bisa ya Lihat-lihat di sebelah sini nih Sebelah sini List-list kartu yang udah gue dapet Sama list yang belum gue dapet Dan Menurut kalian Kalau gue udah beli 2 box Itu sebenernya worth it gak sih? Gue udah dapetnya segitu Nah, ini untuk pembukaan pertama ya Gue dapet Snover Oke Gue dapet Miss Dreyfus Gue dapet Gumi Ya, beda banget nih Lihat ada cakarannya nih Gue dapet 3 bandit bersaudari Nah, kita lihat nih Kita dapet Holo pertamanya apa nih? Oke, kita dapet Harkennine Ya Harkennine ini emang keren banget sih guys Dia kayak Hmm Apa ya? Kayak anjing penjaga gitu sih Kalau dilihat dari bulunya kan juga lebih lebat ya Nah, kita lihat satu lagi Kita dapet apa nih? Oke, kita dapet Paras Kaman Yang dibikin jadi Holo Oke Ini gue taruh sini ya Oke Nah, sekarang untuk pack kedua nih Nah, kalian cerita-cerita dong Untuk kalian yang Udah buka pack ini nih Pack Phantom kegelapan Ada gak sih Dari kalian yang udah dapet kartu XR Dan itu Perlu buka berapa ya Sampai kalian bisa dapet Satu kartu itu Nah, ini yang kedua Kita dapet Cimeco Kita dapet Mukro Kita dapet Toxicroak Kita dapet Pione Ini padahal dia Semih legenda ya guys ya Tapi gue gak ngerti sih Kenapa dia dibikin jadi kartu Kaman Oke, kita lihat Holonya kita dapet apa ya guys Oke, kita dapet macam Macam Holo Iya kan Nih Tuh Keren sih desain yang ini Keren sih Oke, kita lihat satu lagi ya Kita dapetnya apa ya Oke guys Lengkap udah Karakter HR gue Ini adalah karakter terakhir yang gue cari Yang tadi gue bilang Ya, mungkin bisa di play sedikit Kita slow mo kata-katanya Ya, semoga Pembukaan kali ini Gue bisa dapet Snow legs Nah, jadi ini Adalah kartu Karakter HR terakhir yang gue cari Yaitu Karakter HR nya Punya Snow legs Oke, box yang ini Gue dapet karakternya Banyak banget sih guys Ya Oke Apakah doa gue akan diijabah Masih ada dua kartu lagi nih Yang belum gue dapet nih Nah, ini pack ketiga ya Oke, kita lihat pack ketiga Oke Untuk pack ketiga Kita dapet Hunter Ini ya Kita dapet Macop Tadi sebelumnya kita dapet Macam Sekarang kita dapet Macop Kita dapet Abomasnow Ya Kita dapet Arceo spawn Yang mana gue bilang Di video-video sebelumnya Bahwa ini salah satu Karakter Ah, sorry Item paling penting Di gamenya ya Oke Oke Kita dapet Zoroark Vistar Tuh kan guys Doa gue diijabah lagi guys Gue berdoa Biar gue dapet Zoroark Ya dikasih lagi Cuman Memang belum Rarity yang gue cari sih Yang ini gue udah punya beberapa ya Jadi kalau kalian yang belum punya Kalian lagi nyari Dan kalian gak mau beli packnya Kalian bisa mampir Ke tokonya BTH Disitu udah dijual Dan harganya bersaing sih Gitu ya Dan kalian Gak perlu ragu Kalau ini palsu atau enggak Karena kalian Juga udah liat ya Kalau ini packnya masih tadi Masih segel Kita liat Hollow terakhirnya Oke Oke Kita dapet Pompa kerusakan Kartu common Dijadikan hollow Oke Satu Dua Tiga Hmm Apakah Di Di lapan pack Ini Gue bisa dapet Steelix guys Gue butuh doa kalian sih Gue butuh doa Butuh doa Sama Ya tolong doain aja lah Semoga di lapan pack ini Gue bisa dapet Steelix Oke Kita buka ya Ini kartu Bratul ini Pack 4 Yang kita buka Oke Kita dapet IPOM Kita dapet Baskulin Kita dapet Siligo Oke Jadi kayaknya semua perubahannya Gudra itu ada Cakare sih Kalau disini ya Kita dapet Mismagius Nah kita liat nih Kita dapet kartu holonya apa nih guys Oke kita dapet Gudra Jadi kita udah dapet dari Gumi Sampai Gudra Di video kali ini Lengkap banget sih Lengkap banget sih Ya Tuh liat ada Cakarannya juga ya Yang ini ya Kita liat holo terakhirnya Oke Kita dapet Haunter Haunter common Dijadikan holo Oke Nah ini kartu keempatnya guys ya Gue taruh sini ya Nah ini pack kelima Semoga Yang ini lebih bagus sih Yang ini lebih bagus lagi dari 2 pack sebelumnya Ya pack 2 bagus sih Maksudnya dari pack 3 sama pack 4 Yang pertama kita dapet Rumpol Oke Kita dapet Miss Fadius Miss Dreyfus Sorry Kita dapet Krogong Ini kayaknya gue baru pertama kali sih Gue dapet Krogong ini Kalo Toxic Krognya gue udah sering banget Coba kalian komen di video-video gue yang lainnya Gue dapet gak ya Oke Kita dapet Iskan Gue pikir tadi holo guys Nyata kartu keempatnya Nah kita liat nih holonya apa nih ya Oke kita dapet Beautyfly Ini juga pertama kali sih gue dapet Beautyfly yang holo ya Oke Lucu sih lucu sih Kita liat holo terakhirnya kita dapet apa guys Kita dapet macop Tadi kita udah dapet macam yang holo Sekarang kita dapet macop Common dijadiin holo Berarti yang kurang tinggal macam Oke Ini pack ke enam Waduh tinggal dua pack lagi nih guys Sudah mulai pesimis nih gue nih Aduh nanti di pack terakhir kita harus ritual dulu sih Ini pack ke enam Oke Kita dapet Zubet Kita dapet Baskulin Udah dapet dua aja nih kartu ya Kita dapet Parasek Oke Kita dapet Gliscor Ini juga keren sih guys Tapi gue gak ngerti ya Kenapa dia harus keluar di beda generasi sama Pertamanya Sama Pokemon pertamanya Padahal kalau satu generasi bagus sih Kita liat kita dapet apa Kita dapet Zoroak lagi guys Ayo Bener kan Doanya di Jabah Dapet dua Zoroak loh Satu Dua Wah Kita dapet Zoroak lagi guys Kita liat yang terakhir kita dapet apa Kita dapet Raichu Ya Ini Tapi Raichu Sebenernya Raichu Kamen sih Raichu Kamen dijadiin Holo Gue belum pernah dapet nih Pikachu Kamen dijadiin Holo Tapi kalau Raichu Kamen dijadiin Holo Gue sering dapet Oke Pack ke tujuh Wah kayaknya gue udah mesti ritual nih ya Dari pack ke tujuh ini ya Gak bisa nih gue lama-lama nih Bikin deg-degan sendiri nih Oke Kita buka Nah Ini pack ke tujuh Kita ritual dulu guys Hambala 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 Semoga yang ini Lebih better ya Dari pack-pack sebelumnya ya Oke yang pertama kita dapet Rotom Kita dapet Gumi lagi Kita dapet Kaskun Kita dapet Danau Akuiti Nah kita liat nih Kita kartu Holo nya dapet apa guys Semoga Ya Oke kita dapet Electrode Oke gak apa-apa sih guys Karena gue belum pernah dapet sama sekali ini Untuk Electrode fee Ini Pertama kali ini gue dapet Jadi lumayan bisa Kelarin koleksi ya Tapi masih ada satu lagi guys Tenang Masih ada satu kartu Holo lagi di belakangnya Kita liat kita dapet apa ya guys Oke kita dapet Gasly Kartu Kamen Dijadiin Holo Oke Tapi gak apa-apa sih Lumayan Kita masih dapet Kartu Electrode Yang fee ini Gue pertama kali dapetin ini Oke Ini pack terakhir sih guys Pack terakhir sebelum gue buka pack promo ya Yang bener-bener gue berdoa nih Semoga harapan gue ada disini Karena Gue udah males banget beli lagi guys Karena Setau gue Akhir bulan ini tuh Keluar lagi pack baru Dan gue Lebih prefer Untuk belanja ke pack tersebut sih Daripada gue harus beli Pack Phantom kegelapanin lagi Oke Kita ritual dulu deh Jangan dibuka dulu deh Hamblah 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 Coba ya Ini Pack ke Delapan Aduh depannya udah Gasly guys Dari tadi gue dapet Gasly mulu nih Oke Kita dapet Krogung Berarti udah dua ya Kita dapet Dustox Tadi Beautyfly nya Sekarang dapet Dustox nya Kita dapet Mr. Mime Nah kita liat nih guys Duh Holonya kita dapet apa nih ya Oke Kita dapet Crowbat Ya walaupun gue suka Gue sedikit agak Tapi untung gue suka banget sih Emang nih Pokemon Gak apa-apa deh Kita liat yang terakhir Kita dapet apa Oke Kita dapet Glisscore Kartu Common yang tadi Kita juga udah dapet ya Dijadiin Hollow Waduh Delapan pack terakhir ini Kurang nih ya guys Tuh kalau diliat Kita dapet Arcanine Kita dapet karakter HR Kita dapet Zoroark Kita dapet Gudra Ya Ada Beautyfly Ada Zoroark lagi Cuman ini yang R ya Terus ada Electrot V Yang terakhir Kita dapet Crowbat Nah Ini adalah Bonus pack Yang Kalau sekarang Jatuhnya penghibur aja sih Buat gue sih Karena untuk bukaan kali ini Gue ngerasa Gue gak dapet apa-apa ya Gue cuman dapet Snowlax aja Dan itu bener-bener Tapi bener-bener jadi pelengkap sih Ya Kalian bisa liat nih Kalian bisa liat disini nih List-list Karakter HR Dan gue berarti Udah gue udah punya semuanya Gitu Nah Jadi ini bonus aja Gue buka 4 Gak lama-lama Kayak kemarin Gue langsung gunting aja 4-4 yang gak perlu satu-satu Dan setidaknya Gue berharap Semoga di Pack ini Itu ada yang Bagus ya Tapi gue jujur Gue gak tau list-nya sih guys Jadi gue gak tau Yang bagus apa nih Oke Kita buka dulu Untuk pack pertama Kita dapet apa guys Oke Kita dapet Inkai Ya Kalau kartu Indomar itu Adalah logonya gini guys Terus kalian juga gak boleh ya Pakai kartu ini tuh Untuk Kejuaraan Atau tanding itu gak boleh Ini bener-bener Kartu koleksi aja sih Oke kita liat Pack kedua Kita dapet apa Ini gak Oke Kita dapet Marib Oke Wah Wah ada kecelakaan tunggal guys Kegunting guys Wah sayang banget ya Aduh Nah kita liat lagi nih Oh ini gak Kalau ini aman kok Kita liat lagi Nah kemarin Gue pertama kamen Habis itu dua lagi hollow Apakah kejadiannya akan sama Kayak kemarin Kita liat ya guys ya Oke Kita dapet hater Tapi masih yang common ya Jadi gak hollow Oke Kita liat Yang terakhir Bonus packnya Kita dapet apa Ini ya Yang terakhir ya Oke Kita dapet natu Tapi keren sih Desainnya sih Gue gak tau nih Kalau kartu-kartu ini Kartu-kartu Indomaret tuh Mewakili region mana Gue gak tau Kalian bisa komen sih Ini tuh sebenernya Ngewakili region mana Ngewakili generasi mana Ya Untuk kartu-kartu Indomaret ini Nah Jadi Menurut kalian gimana guys Gue untung Apa gue rugi nih Jadi guys Jangan lupa ya Selalu ikutin video-video gue Biar gue bisa Cari-cari lagi nih Biar gue bisa Nunjukin ke kalian nih Apakah memang Sebenernya Gacha kartu Di Indonesia itu Hoki apa enggak Ya Jadi Dengan kalian nonton video gue Gue bisa terus Semangat Bikin video Open pack kartu-kartu Kayak gini Ya Oke Jadi jangan lupa guys Di subscribe Di like Sama dinyalain tombol bell ya Biar kalian gak ketinggalan Video-video baru Yang gue bikin Gue belum ada jadwal sih Tapi Semoga Kedepannya gue bisa bikin jadwal Yang biar kalian tuh Gak penasaran Kapan gue keluarin videonya lagi Oke guys Stay safe See you soon